Intro Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengapresiasi upaya pihak Dewan Perhukilan Rakyat Papua untuk mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah Intan Jaya. Hal tersebut diunggupkan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni kepada wartawan usai mengikuti pertemuan membahas konflik di Intan Jaya bersama DPR Papua yang berlangsung di gedung DPR Papua Senin 22 November 2021. Menurut Bupati Natalis, pertemuan yang diinisiasi DPR Papua merupakan langkah maju yang luar biasa. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap langkah yang ditempu oleh DPR Papua dengan harapan tim mediasi yang akan dibentuk akan mengedepankan persuasif dan kekeluargaan kepada kelompok berseberangan. Menurut Bupati, rapat yang digelar bertujuan mencari solusi agar masyarakat Intan Jaya aman dan damai serta seluruh pembangunan bisa terlaksana dalam kondisi yang betul kondusif. Bupati mengatakan saat ini di Intan Jaya, masyarakat masih merasa tak aman dan traumatis karena aparat keamanan sedang melaksanakan penegakan hukum. Sehingga hal ini berdampak pada pembangunan pendidikan dan kesehatan praktis yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berjelas bahwa komunikasi itu tidak hanya kami. Tidak hanya kami yang lakukan komunikasi dengan mereka. Teknik URB lakukan komunikasi dalam rangka untuk bisa menahan, memberikan wajahnya kepada mereka, nasihat kepada mereka supaya mereka tidak melakukan aksi-aksi yang bisa dapat merupakan semua pihak begitu. Kami juga sebagai sipil, malam hari ini pemerintah daerah juga menembakkan wajah-wajah dan oleh 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 LSM yang lain dan juga masyarakat lokal, dan Kepala Kampung, Kepala Distrik dan juga oleh Cak DPR, DPR Biya. Sudah melakukan komunikasi sehingga pendekatan kultural kekeluargaan dan juga sejarah ramis kepada mereka. Jadi pada prinsipnya itu mereka ini ada beberapa kelompok, tidak satu kelompok. Berapa kelompok ini memang betul-betul ada yang betul dia berdua sebagai betul benaran TPN-OPN dari dulu. Bupati berharap pertemuan berikut akan menghasilkan solusi permanen untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Intan Jaya. Erna Riau pun mengabarkan.